Halo guys, ketemu lagi Kali ini kita mau membahas tentang rasa yang terluka Ini tentang persahabatannya Bagaimana kita bisa menjaga rasa perasaan kita untuk tidak terluka terhadap teman kita Meskipun teman itu bukan teman seperjuangan Meskipun teman itu bukan teman sejati kita Meskipun teman itu bukan teman yang paling the best banget bagi kita Cuma sebagai teman, kita nongkrong, kita berteman Untuk melangkapi pertemanan Kalau dibilang besti juga bisa ya Soalnya geng, dalam sebuah pertemanan Otomatis kan kita sudah wajib untuk membuat kita nyaman Tidak merasa struktur melakbalik dalam perasaan kita Karena yang namanya pertemanan geng Sejatinya itu sesuatu yang paling susah Karena cukup satu atau dua temannya Tapi terkadang kalau kita punya teman sejati cuma satu dua Itu juga tidak bisa untuk selalu menjadikan sesuatu yang sempurna Untuk pertemanan kita ya geng Yang namanya hidup Tentu kita lebih abdolnya itu untuk mencintai diri kita sendiri ya Itu lebih abdol banget Dan disaat kita punya teman, kita berteman, kita kesana kemari Kita juga selalu bersama Terkadang kan geng, kita harus memahami arti sebuah pertemanan Dimana disaat dalam jangka pendek ataupun jangka panjang Kita akan menemukan teman kita itu akan bosan dengan kita Atau mungkin kita yang bosan dengan teman Jadi geng, disaat kita bosan dengan teman Kita harus tetap untuk menjadikan enjoy Dan bagaimana disaat semuanya kita merasa tidak nyaman Tentunya kita yang berpikir dewasa Kita yang harus memutarbalikan tentang rasa kita Bahwa kita harus bisa untuk merasa nyaman kepada teman kita Yang pasti ini yang aku pikirkan ya geng Untuk saat ini, yang pertama dalam sebuah pertemanan Kita harus memahami itu sudah pasti ya geng Dan pastinya kita tetap menjadi the best sebagai teman Karena pikiran kita memang harus diwasa ya Dan dalam merasa persahabatan itu geng Sudah pasti ada kejenuhan mungkin diantara kamu dan teman Nah disini geng, di marknya sosmed ini Aku sering banget melihat konten-konten orang Mencoba untuk mencari tahu tentang diri kita Ada juga yang dalam mobil Lalu pura-pura ke toilet Lalu HP-nya diletakkan di belakang Dan sengaja untuk direkam Ini pembuatan yang tidak Abdul banget loh geng Ini salah banget Dan ini malah akan melukai Melukai rasa dan perasaan kita Dan akhirnya otak kita tidak bisa untuk berlogika Jadi geng, dalam pertemanan itu Bagaimana kita untuk bersifat Bagaimana kita bersikap Dan bagaimana kita menghidupkan sebuah logika Dalam pandangan kita Terhadap teman agar kita bisa menjadi nyaman Nah disini jangan pernah kita untuk melakukan hal yang paling detail Kayak gini Hanya untuk mencari Mencari-cari apa sih aku Siapa sih aku Dan ada apa sih aku dihadapan teman-teman aku Mungkin kita bertiga kali ya Seperti yang ada di video-video yang aku lihat itu ya Bertiga Jadi satunya keluar Lalu sengaja merekam Dan akhirnya mereka membicarakan yang keluar tadi Dan ingat yang sebelumnya ya geng Sudah aku bilang Dalam hal untuk mencintai diri kita Sendiri Bagaimana kita untuk menekankan Batin kita untuk tidak terluka Kan kita sudah pasti Untuk bisa memahami Mengerti dan mengiyakan Juga untuk Ya sudah lah gitu Ya sudah lah ya biarin mereka Yang namanya kita Ngumpul Kita pulang duluan Kita pasti nanti akan negosipin Itu sudah pasti ya Tapi disini Kita Di saat kita untuk bersehujan Kita berperasakan buruk ya Jadi saat kita Merasakan begitu Kita pulang-pulang aja Dan kita rasakan Dan ya sudah lah Sesuatu itu sudah pasti ada aturannya Dan ada yang menggosipkan kita Juga sudah pasti Itu Sudah berlaku Itu memang hukum alam Jadi kita harus memahami geng Dengan logika kita Jadi bagaimana kita bersifat Bersikap dan Menghidupkan otak kita Untuk berlogika Jadi geng disini Jangan pernah kita Untuk membuat Rasa pada diri kita Untuk terluka Perasaan kita itu terluka Karena kesalahan kita sendiri Makanya itu kan kita coba Untuknya biarin Ya sudah lah It's okay Itulah hukum alam Dan disini geng Jangan pernah untuk mencoba Seperti yang ada-ada di Video-video yang Sudah Terjadi Atau di konten-konten orang Katanya Untuk mengetahui pribadi kita Lalu Sengaja untuk merekam Handphone kita Pesnet Atau apa itu ya Namanya Dan kita letakkan Di 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 belakang Dan kita tutupin Dan mereka membicarakan kita Ini Sesuatu yang Dangkal banget loh geng Jika pemikiran kita Di sini Begini Ini sesuatu hal yang Dangkal banget Yang seharusnya kita Tidak perlu untuk melakukan Karena memang ini Akan melukai perasaan kita Dan membuat otak kita Juga akan terluka Akhirnya kita tidak bisa Untuk berlogika Dan kita tidak bisa Untuk mendapatkan Di mana sifat Dan sifat kita Karena hanya sebuah Pengen mencari Tentang aku Aku dan aku Ada apa sih Apakah mereka Membicarakan aku Apakah mereka Membici aku Apakah mereka Tidak suka aku Lalu dengan Handphone Sengaja untuk merekam Dan akhirnya Ini malah menambah Beban juga Harusnya itu Yang tidak perlu Untuk kita cari tahu Di saat kita Memang berteman It's okay kita berteman It's okay kita Lakukan kita berteman Sewajarnya Dan sudah pasti Sudah aku bilang Dari sebelum-sebelumnya Kita harus mencintai diri kita Dan kita Untuk melakukan Pertemanan itu Kita harus Siap Mental Makanya disini Tidak perlu untuk Merekam-erekam suara Ini hanya untuk Menyakitkan Menyakitkan diri kamu Dan menimbulkan Masalah baru Dan akhirnya Kamu kepikiran Dan di saat Kamu kepikiran Perasaan kamu Terlupa Dan di saat Perasaan kamu Terlupa Apa yang terjadi Kamu bisa Kebablasan Kamu bisa Kelupaan Dan kamu bisa Meledak Akhirnya kamu Membenci Teman kamu Tadi padahal mereka sendiri Tidak tahu Kenapa Jadi ini adalah Provin Kesalahan kita sendiri Yang harusnya kita itu Tidak perlu banget Makanya Di saat kita berteman Apapun Kita harus Menerima Kita harus Meyakini Bahwa sesuatu itu Memang sudah ada jalannya Bahwa hukum alam Memang begitu Ya tak Dan tidak perlu Untuk mencari Tetang diri kita Bahkan Untuk meminta Seseorang Untuk mencari Mereka mengatakan Apa sih Tentang aku Kepo Tentang diri kita Apakah mereka Menghina kita Atau menyebut-yebut Yang kurang pantas Itu gak perlu banget Kita mencari tahu Hal itu Kalau kita berteman It's okay Kita berteman Berteman It's okay Berteman Sudah selesai Kita berteman Kita mencari nyaman Dan kita mencari aman Dan kita gak perlu Untuk membuat Perasaan kita sendiri Terluka Kan itu tadi Dari kita merekam Handphone Kita mendengar rekaman Bahwa mereka Tidak menyukai kita Karena kita Gini-gini Dan harusnya Kita yang bersikap Membalik Sifat kita Membalik Membalik Sifat kita Dan kita bersifat Pun begini Akhirnya Semuanya Terasa nyaman So Ini yang pertama ya Dan kedua Nanti Tunggu selanjutnya Okay Dadah Thank you Tunggu selanjutnya Tunggu selanjutnya Tunggu selanjutnya